Kita akan membuka kitab kita dari Filipi pasal yang pertama Kita akan membaca 27-30 Hanya hendaklah hidupmu Ketika Paulus mengungkapkan ini Ia sedang berbicara dari penjara Kepada jemaat yang ada di luar penjara Satu catatan penting Penjara tidak pernah menghilangkan satu semangat orang Dalam mengabdi dan melayani Tuhan Maka sebetulnya tidak ada alasan apapun dalam kehidupan kita Situasi sesulit apapun untuk kita kemudian mundur dan berhenti Melayani dia Karena itu dia berkata hendaklah hidupmu Dalam bahasa Yunani kandungan ini adalah Menunjukkan satu sikap Saya yang mempunyai kewajipan Sehingga hendaklah hidupmu artinya kamu dalam kewajipanmu Sebagai warga negara saya punya kewajipan yang harus saya patuhi Saya harus punya KTP Tidak bisa tidak Saya akan di penjara Kalau saya melanggar tidak punya KTP Saya harus membayar pajak karena itu mesti Apabila tidak dan saya menggelapkan Maka saya bisa dituntut oleh hukum Saya hidup saya punya kewajipan untuk takluk Kepada tempat dimana saya ada Maka ketika dikatakan Hanya andalah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus takluk kepada seluruh kehendak ketetapan Kristus Apa yang Tuhan mau Menaklukkan diri kepada kehendak Kristus Harus menjadi satu semangat dalam hidup kita Ini adalah pergumulan pertandingan di tengah hidup yang tidak sederhana ini Tidak ada hidup yang gampang dan Tuhan tidak pernah menjanjikan itu Pikiran kita lah yang salah Kita lah yang terlalu cengeng Kita lah yang selalu memikirkan Supaya kenikmatan ada di dalam hidup kita Kita lah yang membangun puluhan, ratusan, ribuan alasan Untuk kita tidak melayani dia Untuk kita tidak setia kepada dia Untuk kita melenceng dari jalannya Dan saya kira terlalu mudah untuk mencari alasan Mengapa kita berbuat sesuatu yang salah bukan Tersedia ribuan alasan Tapi sepertinya kita tidak punya alasan yang kuat Untuk melakukan hal yang benar Karena itu kita tidak mengerjakan Saudara-saudaraku yang kekasih Hidup yang berpananan kepada Injil Kristus Yang menjadi kerinduan Paulus kepada jemaat yang di Filipi Diungkapkannya dari penjara menjadi punya kekuatan yang sangat luar biasa Nah kan dia bilang Supaya kalau aku datang aku melihat Dan bila aku tidak datang aku mendengar Maka kualitas hidup orang percaya Kalau bertemu anda dia akan tahu anda betul orang percaya Kalau tidak ia mendengar itulah kehidupan sehari-hari Pada waktu Ratu Seba bertemu dengan Salomo Dia tercengang lalu dia bilang Apa yang kulihat hari ini Dari apa yang kudengar membuat aku terkejut Kenapa yang kudengar tentang engkau Memang hebat Tapi yang kulihat jauh lebih hebat Ini satu hal yang jadi penting Saudara-saudara Era sekarang adalah era iklan Cerita kekristenan itu indahnya luar biasa Persis seperti iklan Semua dimodifikasi begitu luar biasa Sehingga tampaknya indah Waktu kita datang dan menikmati Omong kosong besar semuanya Ceritanya yang besar Sayang orang Kristen pun sama seperti produk Masa kini Just packaging Packingnya saja yang bagus Tapi kontennya isinya payah semuanya Susah Ya Rasa saja tidak memenuhi syarat Apalagi hildinya Kalau kita lihat ini rasanya enak Tapi sehat gak ya Wah ini problem lagi kan Sehingga ada banyak aspek dalam kehidupan ini Nah biarlah ini kiranya menyemangati kita Untuk kita tidak berhenti Berkelahi bagaimana hidup Berpadanan dengan Injil Kristus Sehingga ketika orang melihat Sehingga ketika orang mendengar Mereka tahu Siapa kita Bagaimana kita berdiri Dengan teguh di dalam satu roh Sehati sejiwa Berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil Saya kagum pada kalimat ini Keunggulan gereja Tuhan adalah pada kesehatian Keunggulan gereja Tuhan adalah Berjuang di dalam satu iman Satu roh Sehingga saling peka di dalam rasa Saya tidak akan menusukmu dari belakang Semoga kamu juga tidak Saya tidak akan menjelek-jelekkan kamu Semoga kamu juga tidak Aku saudaramu Kau tahu persis hatiku Saya punya salah Mana mungkin tidak Tapi aku juga tahu kamu Kamu salah Betul Tapi tidak akan kuceritakan ke kiri ke kanan Karena aku tahu Kenapa kamu jatuh Hatimu gak begitu kok Indah ya Sehingga saya jaga kamu Kamu jaga saya Alangkah luar biasanya hidup ini Ketika orang mempitnamu kepada aku Aku tahu Tidak seperti itulah Karena aku tahu kualitasmu Nah itulah persaudaraan yang indah Tapi bukan berarti Kalau kamu salah aku diam Sebaliknya Kalau aku salah Jangan diam Itulah keberimanan itu Itulah kesatuan itu Sesudah aku Ada etika yang tinggi di sana Sehingga betul-betul Menjadi seperti orang yang Saling mencintai Sejiwa itu tadi Sahati Nah itulah keunggulan gereja Itulah keunggulan seorang Kristen Maka sebagai gereja individual Kita mestinya dikenal Menjadi orang yang betul-betul Mampu mewujudkan kesehatian tadi Sehingga sebagai gereja yang universal Orang bisa melihat itu Dan kita menikmati dalam kehidupan yang utuh Itu hidup kekristenan Maka saya pikir ya Hidup seperti ini menjadi amat sangat penting Bagaimana kita menjalani hari-hari kita Semuanya Hanya satu tujuan Yaitu berita Injil Yang harus kita respon dengan cara yang bertanggung jawab Apa yang menjadi dasarnya Apa yang menjadi argumennya Bukan apa yang kamu mau Apa yang kamu pahami Tetapi apa yang Injil mau Apa yang Injil pahami Alangkah luar biasanya Ini seharusnya menyadarkan kita Mengingatkan kita Bagaimana perjuangan kehidupan itu Kita lakoni dalam kesaharian kita Hidup seperti seorang warga negara Dia menjalankan semua kewajibannya Baru sudah disebut warga negara Yang baik Pahlawan Dia tahu ya tak sekedar bangsa Indonesia Dan dia sadar terjajah Bukan hal yang harus didiamkannya Maka dia mengangkat senjata Tapi dia tidak mempunyai Mortir yang cukup menghadapi musuh Yang punya mortir Dia mengambil bambu runcing dan berkelahi Sehingga satu musuh mati Sepuluh anak bangsa gugur di medan tempur Tidak peduli Jami kemerdekaan Maka mereka berjuang dan lainnya kita merdeka Saya selalu berpikir kebiadaban hidup dari sebuah bangsa adalah Ketidakmampuan menghargai para pahlawannya Saya tidak tahu bagaimana saudara Tapi kalau saya membaca Atau pas saya lewat makam pahlawan Saya suka berimajinasi Saya mulai berpikir Bahkan mereka berjuang tanpa pamri Demi kemerdekaan yang tidak bisa mereka nikmati Anak cucunya Seperti orang tua yang berjuang Orang tua yang sungguh-sungguh Demi anak-anaknya Dan begitulah yang dilakukan Di dalam kehidupan yang semestinya Sehingga saya juga harus berpikir Aku hidup sebagai ayah Apakah halnya untuk anakku? Yes, pasti Tapi kah berhenti? Tidak Maka ada anak lain yang juga adalah anak-anakku Yang dimana aku juga harus punya beban Kesesatan mereka adalah kesedihan Wah ini yang mesti kita tumbuh kembangkan Saya suka bilang Kadang-kadang saya gergetan Melihat apa yang sedang terjadi Di jalan Di mana Anak-anak yang nakar Tapi tidak berdaya untuk merubahnya Tidak ada energi Tapi saya pikir tidak ada alasan Maka ketika tidak bisa mengubah yang disini Coba menyelamatkan yang disebelah sini Itu kenapa kita bikin sekolah Itu kenapa saya terus Makin hari makin investasi waktu banyak Untuk anak-anak maupun guru Rindu satu waktu Di mati kita Ada lukisan indah Itu orang-orang yang mengenal Kebenaran Yang boleh belajar hidup berpadan Kepada Injil itu Kalau sudah begitu saja Belum tentu mulus Belum tentu semua orang merespon dengan baik Yesus mati di kayu salib Tidak semua orang Israel bertobat Para rasul berjuang luar biasa Makin banyak yang percaya Tapi tidak semua percaya Bayangkan kalau kita tidak begitu Apa hak kita bermohon hidup ini tambah baik Apa hak kita memohon dan berharap kepada Tuhan Anak-anak kita menjadi anak yang baik Nah kita sendiri orang tua yang tidak cocok Nah ini perkelahian orang tua Sehingga menjadi orang tua yang baik untuk menjadi model Perkelahian seorang pendeta Sehingga menjadi pendeta yang baik untuk menjadi model Ini menjadi perjuangan yang tiada henti Yang harus terus menerus kita kerjakan dalam kehidupan ini Sudah-sudaraku yang kekasih Inilah hidup kita dan inilah pertandingan kita Jadi Perhatikanlah Hendaklah hidupmu Di dalam kewajipanmu Dalam panggilanmu Berpadan dengan Injil Kristus Karena kita miliknya Sejatinya kita tidak punya hak lagi atas diri kita Bukan Apalagi mengatur Tuhan Mengatur diri sendiri pun kita tidak bisa semaunya Kita harus mengatur diri kita untuk selaras Dengan yang Tuhan mau Disanalah sebetulnya pertandingan kehidupan yang sesungguhnya Pertandingan hidup ini bukan soal anda miskin jadi kaya Pertandingan hidup ini bukan soal anda sakit bagaimana caranya sembuh No, 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 no Itu memang menjadi persoalan tersendiri Tapi pertandingan hidup ini adalah bagaimana mentaati kehendak Tuhan Karena dengan mentaati kehendaknya hidup dalam Injil itu Alkitab berkata Yang miskin pun mampu memberi persembahan dengan bahagia Namanya janda miskin Yang sakit pun tetap setia melayani Tuhan Bahkan penjara bukan masalah Namanya Paulus Ditambah yang lain-lainnya Makin panjang kisah itu Berwaktu yang lalu kita Ya membicarakan para toko iman di Ibrani pasal 11 Bagaimana lukisan sejarah Yang mereka kerjakan begitu luar biasa Kesetiaan yang begitu hebat Melayani Tuhan Masihkah terlihat sulit menemukannya Karena itulah sebetulnya Selalu akan saya ingatkan Disitulah kenapa kita bergereja Disitulah kenapa gereja ini berdiri Semangat Yang harus ditumbuh kembangkan Jangan pernah gentar Hanya karena berbagai pergumulan persoalan oleh lawanmu Jangan yang kau pernah digoyakan oleh mereka Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan Tapi bagi kamu tanda keselamatan Dan itu datangnya dari Allah Paulus mengingatkan kepada jemaat Kau lihat aku hai umatku Aku sedang di penjara saat ini Tapi tidak akan pernah orang memenjarakan aku Bisa memperangus mulutku Untuk tidak bicara tentang Injil itu Dari sini dari penjara Kutuliskan surat ini Saya kadang pikir ya Kalau pada situasi yang pelik begitu masuk luar biasa Semangat tetap tinggi itu Wow hebat setelah hari Saya rindu dan saya berdoa Di situasi apapun kita hanya selalu belajar untuk itu Bagaimana menjalani kehidupan yang tidak seterhana Bagaimana kita berkelahi dan menyelesaikan seluruh persoalan yang ada Ini menjadi pergumulan kita Ini menjadi pertandingan kita Nah oleh karena itu Saudara-saudara aku yang dikasihi Tuhan Jangan pernah ada lawanmu bisa membungkamu Bagi mereka yang kita kerjakan tanda kebinasaan Karena dengan tidak percaya Mereka akan habis Tapi bagi kita Yang mungkin tampak terhina oleh pekerjaan Justru itu tanda keselamatan Sekalipun kita di penjara Mundur lagi ke belakang Tidakkah engkau melihat betapa mulianya Yesus Kristus Tuhan itu Ia berjalan menuju bukut gol-gota Sesudah ia menyelesaikan pekerjaan yang luar biasa Menyembuhkan orang sakit dalam berbagai hal Yang buta menjadi melihat Tuli mendengar yang bisu bicara Dan seterusnya Yang mati dibangkitkannya Air jadi anggur Lima roti Dua ikan bisa makan Lima ribu orang masih lebih Dua belas baku Tapi apa yang terjadi Ia yang menaklukkan ombak Tak ada yang tunduk padanya Mereka hanya berteriap salibkan dia Gentarkah dia? Tidak Melencengkan dia dari jalan salib Tidak Dan akhirnya di atas kayu salib berkata Sudah selesai Apa kurang kisah itu saudaraku? Apa kurang kuatnya? Kurang begitu emosi yang mencekam di dalamnya? Sampai kemudian kita tidak mampu menikmati apalagi hidup di dalam itu Saya pikir inilah yang menjadi penting Semangat inilah yang harus mewarnai kita Semangat inilah yang harusnya menolong kita Untuk kita bergerak dengan sungguh-sungguh Bagaimana menjalankan apa yang Tuhan mau Saya hanya berharap sebetulnya tiap saudara bisa melihat Tidak sekedar menjadi duduk bagian dari pengurus Saya bagaimana mengerjakan apa yang penting Dalam tanggung jawab kita bertuhan Tapi bagaimana mungkin kita bertanggung jawab bertuhan Kalau berorganisasi pun Kita tak mampu bertanggung jawab Saya juga gak bisa bayangkan itu Maka saya suka ketika Yohanes berkata Mana bisa engkau berkata Engkau mengasihi Allah yang tidak kelihatan Saudaramu yang kelihatan saja tidak kau kasihi Maka saya akan berkata Bagaimana mungkin engkau berkata bertanggung jawab kepada Tuhan Organisasi yang tampak mata dan mudah untuk dijalani saja Kau tidak mampu disana Etika yang mesti dibangun saja Kamu tidak punya Bagaimana bisa Karena itu pada teman-teman Kita belajar terus menanamkan pada diri Bagaimana tidak gentar terhadap musuh Apa yang kita akan jalani Tetapi sebaliknya menaklukkan diri Hidup pada ketentuan-ketentuan Kristus Yang digugatnya dari kita semua Bagaimana justru keunggulan keberhasilan itu Membawa kita makin sungguh melayani Tuhan kita Kompetisi hidup yang tidak sederhana Tetapi kita harus jalani Jangan gentar Termasuk dalam dirimu sendiri Entah sulitmu Entah susahmu Jangan jadikan itu alasan Jangan pernah takluk Dan jangan pernah berkata Tidak cukup waktu Demi Tuhan yang hidup Saya sudah melihat bagaimana Tuhan melukis hari-hari Di dalam kesetiaan kita melayani Dan bagaimana dia menolong kita Saya punya kelemahan sekarang dalam segi kecepatan Beda dengan yang dulu Saya bisa hitung Mau berangkat Jadi kerjakan ini dulu Saya nikmatin yang ini Otomatik kepepet waktunya Mau sampai disini Saya kalau yang bawa Saya hitung nyampe Tapi saya seringkali lupa Yang bawa bukan saya Misalnya yang bawa mobil Ada sopil saya Kadang-kadang perlu cepat Wah ini terlambat kalau dia bawa Saya yang bawa Tapi kalau saya yang bawa Nah selesai nyampe sana Lemes juga rasanya Karena jentung saya tidak boleh dipacu juga Kadang-kadang ada satu hal Mulai saya pikir ya Tuhan Aku bukan gak mau Mau Lalu secara kuantitatif terpaksa juga dikurangi Karena energinya makin parah Tiap kali orang duduk ngobrol sama saya Pasti gak banyak tahu Itu tiap kali saya bilang Tidur itu rasanya Waduh Kayak satu titik perpindahan yang bagaimana Begitu Sehingga bagi saya tidur dan bangun itu Indahnya luar biasa Karena enak benar Kalau cukup jamnya Kalau gak sengsara benar Dulu saya tidur 3-4 jam biasa Hampir itu terus pola kerja saya Pertanyaannya adalah Apakah cukup itu ku jadikan alasan Ya Tuhan Maaf ya Gak bisa lagi pelayanan Ya Tuhan maaf ya Kurangin ini kurangin itu Demi Tuhan yang hidup yang muda-muda yang masih kuat Cobalah Masih banyak kesempatan yang bisa kita lakukan Mati pun kita melayani Tuhan Gak ada hebatnya Karena kematian kita Tidak sebanding dengan kematian Apalagi Tidak rela bersusah-susah Malah ini dia Betapa mengerikannya Engkau sudah gentar oleh lawanmu Di dalam dirimu Engkau gentar oleh lawanmu Yang ada di sekitarmu Dan mencomohkanmu Jangan Tidak pernah gentar Lawan akan datang Silih berganti Kamu tidak akan selalu bisa selaras Dengan semua orang Yang cinta Tuhan Engkau bisa selaras Yang tidak cinta Tuhan Pasti akan memakimu Dan menjadi musuhmu Karena itu jangan jadi bunglon Ke kiri iya Ke kanan iya Salah kita dalam hidup seperti itu Strike set Mau kemana kamu Sehingga dia menjadi Pemikiran serius kita Bagaimana kita membangun Hari-hari kita Sehingga kita bergerak Dalam kehidupan kita Mengapa? Karena ingatlah bagimu Dikaruniakan Bukan saja percaya pada Kristus Tapi juga Menderita untuk dia Wattuh Bukankah selama ini Kita mengerti Anugerah adalah Keselamatan Haleluya Dulu kita ke neraka Sekarang Ke surga Itu aja yang ada Di benak kita ini Tuhan mengasihimu Waduh Indah banget Pasti Tuhan menjagamu Apapun terjadi Memang ya Pasti kalau Ada kalau Itu bukan prasyarat Dengan syarat itu Kau hidup sesuai keendaknya Itu tetapan dia kok Aku memberkatimu Kalau yang kau taat padaku Tapi aku akan Mengutukimu Kalau yang kau tidak taat padaku Itu berita Kepala jadi ekor Kau akan jadi kepala Kalau kau kerjakan Apa yang aku mau Kau akan jadi ekor Kalau kau lari Dari ketetapan Tapi semua orang Mau jadi kepala Bukan ekor Itu terus Tapi tidak pernah Berpikir Bahwa mungkin Dia ekor Dan bukan kepala Karena itu Tidak perlu Kepala itu Kau pikirkan Tapi perlu hidup Benar itu Karena kepala Adalah hadiah Yang Allah berikan Kepadamu Dimana hidupmu Menjadi model Di dalam kesarian Maka orang-orang Kita masuk penjara Oh God Sekarang aku tahu Artinya pelayanan Puasnya beda Saya tidak bisa cerita Sama kalian Secara utuh Tapi bukan situasi sakit Ini membuat aku duka No Ada satu situasi Yang memang tidak gampang Realitanya sakit Realitanya melemah Realitanya energi itu turun Realitanya banyak problem Saya paling gampang Di Kalimantan Kalau biasanya Saya suka Pakai sepeda Lari Kesana sini Sekarang gak bisa Motor Sekarang pun Sudah susah Walau kalau Empat lima Saya lagi kampus Saya duduk Ada lubang dikit Maklum Sekarang jalan kita Dari begini Duduk Yang dulu Gak ada apa-apanya Sekarang apa-apa Duduk Senyum kecut juga Mikir Hidup ini rapuh amat Kau pikir lagi Tuhan Thanks Lihat lagi sana sini Sehingga haru biru rasa itu Yang membentuk Menolong kita Menemukan sukacita Di dalam derita Memang gak mudah Bagaimana kau mau bersukacita Dalam penderitaan Tapi kau gak pernah menderita Ngomong kosong Maka menemukan sukacita Di dalam penderitaan Itu adalah kesukaan Yang luar biasa Gak ada yang bisa ganggu itu Kalau kau senang Dapat hadiah Itu namanya Bahagia Senang Sukacita Karena hadiah Hadiahnya diambil Buyar kau Tapi kalau sukacita Karena penderitaan Penderitanya diambil Sukacitamu tambah saja Gak hilang Gak kurang Tetap luar biasa Karena kamu bersukacita Bukan fenomena Menikmati penderitaan Kristus Di dalam jalan hidup Memberikan kebahagiaan Yang sejati Mari kita belajar Lakoni Dalam hidup kita Kalau anda Jadi guru sekolah minggu Dua Satu kelas Yang satu Datang kagak Datang kagak Jadi bintang tamu Biarkan disitu Jangan ikuti itu Tengkau jadi bintang film Setia kau melayani Saya belajar dari sekolah minggu Dan dulu saya agak rada Ini ya Emosian begitu Eh kalau kau gini Kalau mau ngajar Ngajar Kalau enggak Saya pernah ditinggal Akhirnya saya sendiri Saya ngajar sendiri Hari ini aku bersukacita Ya Waktu pergi pelayanan di Australia Waktu saya pelayanan di Tokyo Waktu saya pelayanan di Singapura Om big man ya Saya juga kaget melihat anak murid Saya sudah berubah semua badan Ya daripada punya anak ya Iya Oh masa lupa sama saya Oh iya 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 Dia ngomong klik dikit baru kita Senang melihat mereka Dan saya bahagia Ketika mereka bangga punya guru Yang masih setia di pelayanan Kebahagiaanku adalah Bisa membuat bangga Orang yang mengenal aku Dan tahu Karena aku rindu Tuhan menatapku dan berkata Bagus nak Teruskanlah pekerjaan itu Tidakkah kita rindu seperti itu Jadi kalau sampai kamu sendiri Jalankan Orang tidak sungguh-sungguh Urusan masing-masing Urusanmu adalah urusan Untuk sungguh-sungguh Mengikut Tuhan Memang dalam kerja tim Paling gak enak ya Kalau kita lima yang kerja Cuma dua tiga ngalur Ngidul Seenak perutnya Apalagi ngoceh di luar sana Sakan-akan dia yang berkeringat Rasanya kesel banget Tapi demi Tuhan yang hidup Jangan kesal kau Karena satu kau Empat berkatmu Gara-gara yang tiga itu Main-main terus Kau semua berkat Masa kau tidak bersyukur Tuhan tidak buta Untuk menjagamu Tuhan tidak buta Untuk melindungi Dia lihat Karena itu sekalipun Hatimu menjerit Jangan pernah lari Dari garis itu Karena padamu Dia nugrakan Bukan hanya percaya pada dia Tapi menderita Di dalam penderitaan Karena dia Karena kebenaran Di situ Suka cita sejati ada Ini yang mesti kita perhatikan Suka cita dan senang itu Dua terminologi yang berbeda Senang itu pleasure Nyi nonton lawak juga senang Ketawa-ketawa Itu tidak suka cita Beda Suka cita itu lebih mendalam Kalau senang itu unsur emosi Suka cita itu unsur jiwa yang bekerja Menangkap sesuatu Seperti seorang orang tua Yang melihat anaknya hidupnya baik dan benar Waduh suka cita Tapi orang tua lihat anaknya berhasil jadi kaya Wah dia senang Tapi kemudian anak itu ditangkap KPGA Ah dia susah Itulah senang Terhadap anak yang sama Suka cita itu Karena kebenaran yang ada Nilai-nilai yang tinggi Nah biarlah ini hidup di dalam hidup kita Saudara-saudara aku Sehingga dengan demikian Hidup kita Sungguh-sungguh hidup Menjalani hari-hari kita Sehingga Paulus mengingatkan Dalam pergumulan yang sama Seperti yang dulu Kamu lihat Padaku Dan yang sekarang Kamu dengar Tentang aku Saya kalau baca Surat-surat Paulus Gentar ya Telah dani aku Saya rindu satu kali Waktu bicara itu Cuma ya satu sisi bisa Lain sisi saya rasa Saya masih perlu Benahi dan perbaiki Tapi aku bersyukur Tuhan kasih peluang Jangan cengeng kau Karena sakitmu Jangan kau cengeng Karena kesulitan kehidupan Ekonomi Saya bersyukur Pernah alami dua-dua Dan saya tidak pernah Meninggalkan pelayanan Saya punya hak Bicara itu Kau tahu Itulah hadiah bagiku Itulah anugerah Allah yang Allah berikan Suka cita dalam Penderitaan Sekolah ke ujung langit Manapun kita Tidak ada pelajaran itu Dosen cerita Itu cerita dia Bukan pengalaman kita Kita bisa tahu Tapi tidak bisa merasa Dan apa yang kukatakan hari ini Ini pun ceritaku Kau tahu Tapi kau juga tidak bisa merasa Namun Tuhan yang baik Akan datang dan berdialog dengan Jangan lari Kalau dia ngobrol Jangan lari Kalau dia melukismu Jangan lari Kalau diizinkan Susah pada dirimu Lalu kau bilang Tuhan tidak sayang padamu No Itu waktu untuk Kau duduk di anda Dan berkata Tuhan Tuhan Kakuat Tapi aku tahu Aku harus jalan Tolong Baru kau lihat Satu Dua Tiga Dan akhirnya kau melihat Kemenangan yang luar biasa Pada akhirnya Waktu kita mati Saudara-saudara Mana kita menghadap Kepada Tuhan Jemaat GRI Lalu dipanggil Satu kloter Begitu kan Tidak ada cerita itu Mana pemimpinnya Pendeta Bikman Ciraid Ayo depan Bawa pasukannya masuk Tidak ada ceritanya itu Tanggung jawab Untuk mendidik mereka Tentang iman Kalau tugasku sudah selesai Anak ini masih Buendelnya Tengah mati I don't know Mereka akan berurusan Dengan Tuhan Tapi urusanku Sebagai ayahku Selesaikan Namun Sebagai ayah yang beriman Aku terus berdoa Dan menaruh harap Ya Tuhan Berbelas kasihanlah Pada keluarga Berbelas kasihanlah Pada umatku Yang kau percayakan Gempahlah Sebagai gempahlah Aku kuatkan Tegukan Supaya domba-domba ini Ke arah jalan Yang betul itu Janganlah kau dukakan Hatiku Dengan keterhilangan Mereka Kok gitu pak Saya kagum Doanya Musa Itu Musa Tuhan Apain kau suruh Aku mimpin bangsa ini Kalau kau hukum Udah nangis Kesedihan Musa Ketika melihat bangsa itu Bengkok Dan Tuhan mau Murka pada mereka Karena dia tahu Murka Allah itu Gak main-main Luar biasa ya Kebahagiaan Seorang Paulus Ketika dia menulis surat Pada Timotius Timotius Ingat nak Sejak kecil Injil itu ada padamu Aduh Begitu emosionalnya Anak yang dididiknya Mengenal Injil Guru-guru sekolah Minggu Kebahagiaanmu Apa Kalau kau bisa melihat Anak-anak yang kau dididik Jadi anak-anak yang baik Yang benar Bagus Indah Kalau di komisi wanita Apa yang kita dapatkan Kalau kau lihat Para ibu-ibu itu Bisa menjalin rumah tangganya Lebih baik lagi Tapi bagaimana kau tahu Kalau kau tidak pernah mau tahu Kalau cuma Hari Minggu Adalah sekolah Minggu Masuk sekolah Minggu Habis itu ya selesai Kamu tidak tahu lagi judul Perjalanan anakmu Masuk komisi wanita Habis itu selesai Kamu tidak tahu lagi Perjalanan hidup mereka Teman-teman Masuk di remaja pemuda Habis itu selesai Kamu tidak tahu lagi Bagaimana selanjutnya mereka Urus sekolah Minggu yang baik Memang dituntut Waktu yang banyak Seorang pengurus komisi Memang selalu dituntut Waktu lebih banyak Antar Besuk Telepon SMS Aduh Kelihatannya sepilih Sekarang sih Sudah makin tambah enak Dulu kalau kita SMS Itu mahalnya setengah mati Mikir juga Ini kalau keluar 100 kali segi Aduh Habis juga nih pulsa Saya punya murid Dia di kelas sekolah Minggu Sepuluhan Tutup kelas Tidak pernah akan jadi Sepuluh Dua puluh detik Tapi tidak pernah Satu minggu Anak sekolah Minggu saya Tidak saya telepon Apalagi kalau sudah Tidak datang Pasti saya telepon Saya akan lihat Muka anak sekolah Minggu saya Habis ngajar Yang satunya Kok cuma betul Dan saya sudah Mengalami betul Ketika saya panggil Lalu mereka cerita Kenapa kamu Ternyata benar Papa Mama Maud Saya berdoa Untuk anak-anak itu Saya tidak bisa Bayangkan juga Bagaimana perasaan Anak-anak ini Kita berdoa Tuhan pasti tolong Tapi saya ingat Betul Waktu berjalan Papa Mamanya Tetap pisah Dia setengah Seperti dibuang Taruh tempat nenek Seperti Membrontak Susah diatur Orang lain Nakal Tapi kau tahu Dia akan berusaha Lari Kalo ketemu saya Kalo ketemu saya Gak bisa lari Terus ngomong Dia nangis Bukan anak perempuan Yang kuceritakan Anak laki Saya selalu pikir Kedekatan emosi kami Membuat situasi Jadi berbeda Itulah kebahagiaan Guru sekolah Minggu Milikilah Ketika orang tuanya Gak mampu Nanganin Guru sekolah Minggu Bisa menangani Karena kedekatan Dekatlah pada Anak-anak Dekatlah pada Teman-temanmu Di komisi Kedekatan Membuat kau Jadi sahabat Dia gak mau curhat Sama orang lain Dia curhat Sama kamu The top secret Dia kasih ke kamu Tapi jaga Tiap apa yang dipercayakan Jangan obral Selakalah Guru sekolah Minggu Yang mulutnya bocor Anak ini cerita Keluarga Bapak Maknya Ini cerita Bangganya Dia pikir Dia pusat informasi Buat anak itu Trust Lalu perhatikan Capek Yes Waduh pak Bagaimana waktu Omong kosong Banyak waktu kita Untuk duduk Makan Saya nak perutnya Gak mikir lain-lain Sambil makan Sambil nelpon Apalagi sekarang Saya bilang Di tangan kita Telepon Sebelum jaman Handphone Saya sering Kalau udah Telepon di kantor Satu dua Besok luar lagi Telepon lagi Dari Luar Kadang-kadang Kita di kantor Kalau kita di Astra Dilatih selalu Ini urusan kantor Agak guilty juga Dulu kita suka Motokopi di kantor Lama-lama pikir Ya gak bener juga Ini buat persekutuan Hanya kita rapat Di persekutuan Ini persekutuan Kagak boleh lagi Ngopi di kantor Kita kagak enak lah Masa persekutuan Bebannya kantor Kantor udah kasih pengumuman Kopi di luar Kadang-kadang Tidaknya kecil ya Tapi bener loh Jadi nelpon murid ini Ketelpon umum lah Kita pakai koin Jaman dulu kan Aduh Selesai Ntar satu Tapi indah loh Mari kita jalani Oleh karena itulah Saudara-saudaraku Yang dikasih oleh Tuhan Yesus Lihat pergumulan Kristus Tuhan kita Yang tidak pernah Meninggalkan kita Di kesulitan puncak Diselesaikannya semua Demi kita Kasih yang luar biasa Para rasul Tak menyayangkan Hari-harinya Bahkan nyawanya Mereka berikan Saya suka Paulus Berkali-kali Aku dicambung Disesah Di uber-uber Seperti pengamun Mau dibunuh Kapalku pecah Terpaksa puasa Tapi Demi Injil Aku tidak akan Pernah berhenti Lalu dia berteriak Kepada orang Korintus Hai kalian Celakalah aku Jikalau aku Berhenti Memberitakan Injil Boleh kau tidak mendengar Tapi aku Akan tetap Mengumandangkannya Wow Gerija harus bangun Punya suara Seperti itu Bergerija tidak Sekedar beraktifitas Dan berkawan Nope Kualitas Relationship Kita dengan Tuhan Berlomba-lombalah Kita Berbuat yang terbaik Dalam melayani Tuhan kita Maka biarlah Tuhan menolong kita Dan memimpin kita Senang